Intro Ya kita lanjutkan pemirsa Bicara soal Pancasila Tidak akan pernah habis Tadi Pak Supono sudah menyampaikan bahwa ini adalah Pola dasar pemikiran, anugerah dari Tuhan yang Terus didanjikan sebagai Dasar-dasar pemikiran Dasar-dasar penggunaan rasa Yang itu tidak akan pernah hilang dengan peradaban zaman Apalagi tadi sudah disampaikan bahwa Pancasila itu tidak hanya digunakan oleh Daerah Satu negara Indonesia saja Kalau misalkan tadi disampaikan oleh Pak Supono Bahkan oleh seluruh jagad nusantara Dalam konteks lebih besar Oleh negara manapun Nah kali ini Indonesia Sedang memperingati lahirnya Pancasila Tadi sudah disampaikan bagaimana Apa Pancasila Saya akan coba Bagaimana pelaksanaan Pancasila di Kehidupan ini Termasuk dalam negara ini Pak Supono Ya terima kasih Mas Bintoro Dan Wahai para pemeriksa Dimanapun berada Bahwa Kenapa Apa yang disampaikan Mas Bintoro Kalau saya tidak mengisirkan bukan pertanyaan Tapi apa yang disampaikan Mas Bintoro Karena Pancasila ini Lahir dan dilahirkan oleh putra Indonesia Atau putra yang kebetulan bersuku bangsa Jawa Yaitu Soekarno Dan Pancasila Menjadi dasar Kita untuk merdeka Untuk mewujudkan kemerdekaan Setiap diri warga bangsa manusia Untuk menuju ke Tenteraman keadilan Kesejahteraan Dan lain sebagainya Sehingga hari ini Menjadi tanggung jawab Besar bersama Bagi kita semua Seluruh Warga bangsa manusia Di Indonesia Khususnya para Pemegang Otoritas negara Atau penyelenggahan negara Atau para Pemanggu kekuasaan negara Mulai Presiden sampai RT Mulai sipil Mampun militer Atau siapapun Adalah sebuah Kenisayaan Untuk Pancasila Benar-benar menjadi Dasar Pandangan Sekaligus tujuan Untuk mewujudkan Kemerdekaan Keadilan Yang sesimpulnya itu tadi Memang dari itu Karena Pancasila adalah Yang hidup itu sendiri Maka Tidak cukup Pancasila Kemudian Di Hapalkan Atau Kemudian Dipidatukan Di ruang-ruang Laboratorium Atau Ruang-ruang Kekuasaan Baik itu hanya Di kampus-kampus Atau di Saat Para Partai Berkumpul Atau Pedabat negara Menyelenggarakan Tidak Sebatas itu Karena Saudara-saudaraku Pemeriksa Yang Ini utamanya Untuk generasi muda Karena Pancasila adalah hidup Dan kehidupan ini adalah Selanjutnya Generasi muda Yang Mas Bintora adalah Bagaimana Penerus Apa Peradaban Penerus bangsa Bernegara ini Memahami Pancasila Dan Hari ini kan Nyata bahwa Pancasila itu Sangat Apa ya Samarlah Disamarkan Oleh Sehingga Generasi Sama sekali Banyak Yang tidak Mengerti Pancasila Walaupun Pancasila Sebenarnya Sudah ada Di dalam dirinya Tidak Pancasila Yang kemudian Diceramahkan Sebenarnya Kita ini Apa Hanya benar-benar Bahwa Menjelaskan Bahwa Kenapa Pancasila Kok jadikan Dasar Sekaligus Pandangan hidup Dan tujuan hidup Untuk saling hidup Menghidupi Karena Yaitu tadi Mari Kalau apa Yang saya Sampaikan Ini Dianggap Apa Membual Atau apa Kan kita Bisa cek Setiap Diri manusia Dimanapun Punya Enggak Hati Pasti Punyakan Saudara kita Papua pun Punya hati Punya akal Punya pikiran Yang di Afrika Pun begitu Yang saudara kita Yang di Timur Jasira Timur Tengah Juga sama Kemudian yang di Eropa Sama Australia Sama Sebenarnya Apa sih yang Membedakan kita Kan gak ada Hanya masalah Warna kulit Kan Bahasa Kemudian Adat Istiadat Tetapi Substansinya Atau Esensinya Atau Dasarnya Itu sama Itu Yaitu hati Yang penuh Kasih sayang Dan akal Yang kemudian Untuk mencari Jalan keluar Saat kita Untuk Mengalami Kesulitan bersama Untuk memudutkan Ya Keadilan Tadi Bukan akal Untuk mengakali Yang lain Juga Begitu pula Pikiran Pikiran Adalah Untuk Bukan memikirkan Kehidupannya sendiri Atau Kelompoknya sendiri Atau Golongannya sendiri Atau Negaranya sendiri Tapi juga Pikiran Saudaramu yang lain Saudara yang hidup Bahkan Pikiran Bangsa hewan Bangsa tumbuhan Dan yang lain Tidak hanya memikirkan Dirinya sendiri Tetapi Hari ini Pelaksanaan itu Kan memang Semua manusia Gak Mau Dituduh Tidak punya kasih sayang Pak Tidak mau Tetapi Kasih sayangnya Kan hanya Untuk Lingkup kecil Untuk kelompoknya Atau untuk Golongannya Begitu pula Akalnya Untuk mengakali Yang lain Pikirannya Untuk hanya memikirkan Kebutuhannya sendiri Kehidupannya sendiri Nah ini Kita Gelar Menjadi gelaran Bersama itu Benar-benar Bahwa Kasih itu Ya untuk Saling kasih Mengasih Akal adalah Untuk mencari Jalan keluar Dalam Mewujudkan Ya kemerdekaan Keadilan Dan lain sebagainya Pikiran Ya adalah Untuk memikirkan Saudara kita Yang Apa Yang memang harus Apa Kita pikirkan Bahwa Tidak Boleh lagi Tidak Ada lagi Bahwa Di Muka bumi ini Khususnya Ya bukan khususnya Mas Tapi memang dimulai Dari Indonesia Ya karena Pancasila Dilarikan di Indonesia Sehingga Kalau orang Indonesia Termasuk Seluruh Pejabat Perangkat Utilis negara Ini Tidak Mewujudkan Ketempatan Kok tidak Mewujudkan Atau Menjadi Percontohan Yang kemudian Dinarasikan Nanti Indonesia Nanti Menjadi Mercusuar Dunia Mercusuar Dunia Artinya Tatanan Ini Bukan dalam Konteks Kalau masalah Fisik Itu nanti Tetapi Jiwa Luhur Jiwa Agung Jiwa Yang benar-benar Menjadi Dasar Tatanan Dunia Inilah Yang tidak Kemudian Dunia harus Berbahasa Jawa Atau Berbahasa Indonesia Tidak Mas Bintoro Sudah Bisa Memahami Tadi Yang Sampaikan Dan Saya Yakin Pemirsa Sudah Bisa Memarah Pembicaraan Saya Tetapi Memang Apakah Kemudian Cukup Sampai Di sini Tidak Kalau memang Mas Bintoro Dengan Medianya TV Atau Teman-teman Lain Youtuber Yang lain Mau Ayo Kita Terus Menerus Ini Karena Memang Tugas Kita Bersama Untuk Menyampaikan Untuk Menyampaikan Supaya Benar-benar Bahwa Berhadapan Tatanan Di muka Bumi Yang Dimulai Dari Tanah Indonesia Ini Benar-benar Menjadi Wujud Nyata Di Pagelaran Jagad Raya Yang Nyata Itu Artinya Apa Pancasila Itu Tidak Untuk Dihafalkan Tidak Untuk Hanya Diperingati Tapi Benar-benar Pancasila Itu Untuk Dijalankan Menjadi Hidup Dan Kehidupan Sehari-hari Untuk Mewujudkan Kehidupan Yang Merdeka Sekali lagi Merdeka Sesuai Dengan Jati Dirinya Dan Dimana Dia Bertempat Tinggal Itulah Yang Tidak Satupun Manusia Yang Diberi Wopenang Amanat Untuk Menguasai Untuk Mengendalikan Atau Bahasa Ekterima Untuk Menjajah Dengan Alas Atas Nama Apapun Jadi Begini Dan Karena Ini Sifat Manusia Di Seluruh Penyuru Dunia Kalau Istilahnya Semua Ingin Merdeka Maka Juga Jangan Menjajah Saudaranya Yang Lain Kalau Semua Ingin Sejahtera Maka Jangan Juga Mengambil Kesejahteraan Saudara Yang Lain Kalau Semua Ingin Mendapatkan Del Maka Jangan Berbuat Tidak Adil Kepada Saudara Yang Lain Kalau Semua Ingin Tentera Maka Jangan Merusak Ketenteraan Orang Lain Kan Kira-kira Kan Itu Dan Itu Mari Kalau Memang Ada Saudara Saudaraku Pemirsa Dimanapun Berada Mau Ngajak Siapapun Dari Manapun Dari Identitas Manapun Ayo Kita Diskusi Ayo Kita Ngobrol Ayo Kita Ngomong Dengan Jernih Dengan Menggunakan Hati Yang Tanpa Batas Dengan Akal Yang Jernih Dengan Pira Yang Jernih Clear Tetapi Kalau Kemudian Apa Kita Diberi Hati Akal Dan Pikiran Dan Diberi Apa Kodrat Untuk Bisa Ngomong Kemudian Apa Istilahnya Dijak Ngomong Kemudian Justru Karena Akakan Bolo Justru Tidak Muncul Omongan Omongan Takut Karena Ancaman Karena Banyaknya Orang Ini Sudah Ayo Saudara-saudara Pemirsa Kita Benar-benar Kita Ini Adalah Saudara Kita Hidup Di Bumi Yang Sama Yang Kita Pijak Ini Adalah Tanah Yang Sama Udara Yang Kita Hirup Adalah Udara Yang Sama Air Yang Kita Minum Adalah Air Yang Sama Api Yang Kita Nyalakan Adalah Api Yang Sama Matahari Yang Menerangi Ini Apa Persoalan Kok Persoalan Kita Bersama Ini Kok Sampai Kemudian Terjadi Apa Tarut Marut Yang Sedemikan Rupa Dan Para Pemangku Negara Para Pemegang Uturus Negara Hari Ini Semua Berlomba Lomba Untuk Bagaimana Yang Istilahnya Mempertahankan Negara Dengan Kekuatan Alusista Dan Kemudian Dan Ini Ayo Saudara Pemirsa Apakah Dengan Cara Seperti Ini Untuk Menciptakan Ketenteraman Kedamaian Keadilan Dan Kesejahteraan Yang Bersumber Pada Kebenaran Semestara Sebagai Wujud Kebenaran San Yang Maha Pencipta Dan Hari Ini Apakah Kurang Nyata Bahwa Justru Dengan Setiap Negara Berlomba Lomba Mengatas Namakan Untuk Menjaga Kedaulatan Negaranya Untuk Menjaga Dengan Perlombaan Persenjata Yang Luar Biasa Justru Hari Ini Tinggal Salangkah Justru Akan Menghancurkan Alam Semesta Raya Tetapi Saudara-saudaraku Pemeriksa Dimanapun Engkau Berada Khususnya Para Pemangku Kuasa Negara Dimanapun Berada Tidak 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 Justru Istilahnya Apa Pikiran Perbuatan Yang sudah Melampui Batas Untuk Saling Menghancurkan Dengan Tanda Nyata Yaitu Perlombaan Persenjataan Yang luar Biasa Itu adalah Perujutan Kesombongan Kita Manusia Yang merasa Dan Sehingga Justru Tidak Akan Tercipta Keperdamaian Kedamaian Justru Yang ada Saling Menghancurkan Tetapi Sebelum Kalian Menghancurkan Jagad Semestara Kalian Yang akan Diancurkan Oleh Kesombongan Kalian Itu sendiri Jadi Lagi-lagi Kembali Mas Bintoro Dan seluruh Pemirsa Kita Memang Menamai Pancasila Tapi itu Hanya istilah Saja Uang sebenarnya Nggak Dinamai Juga Nggak Apa-apa Tetapi Apakah Tidak Nyata Setiap Diri Manusia Bertuhan Setiap Diri Manusia Diberi Hati Sebagai Dasar Kasih Sayang Akal Pikiran Dan Semua Manusia Ingin Merdeka Ingin Sejahtera Ingin Tenterm Adem Uripe Nyang Bumi Seng Jenengi Jagad Kumelari Tidak 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 Terima kasih.